Intro Hai dan halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali menangkan ini channel ini Yuk, ini channel ini Review-view Bablas tanpa batas Jadi, ini video ini Di video ini kita akan bersama-sama Membahas yaitu beberapa Sholah barong Yang ada di Indonesia Atau barongan jaharanan Kita tidak akan membahas sholah barong Bali Atau mungkin sholah barong Sai Atau mungkin sholah Barong-barong yang ada di Indonesia Kita hanya membahas sholah barongan jaharanan Yang ada di Jawa Timur Bahkan bisa ke Indonesia Jadi, Mbak Seki Pembahasan ini tujuannya untuk apa? Karena sekarang banyak bocil-bocil yang Gagal paham tentang Barongan ini Pahamnya cuma sholah-sholah yang Baru-baru Misalnya itu ada sholah salto Ada sholah kreasi devilan Koyok pie Apa mungkin Sholah-sholah yang Pokoknya yang dikreasikan oleh pemuda-pemudahnya Itu yang mereka ketahui Sedangkan Sebelum pemuda-pemuda itu Menciptakan sholah barunya Atau mengkreasikan sholahnya itu Mesti ada Barongan-barongan yang sudah kawak Atau sholah-sholah yang sudah Lawasan Atau mungkin dibilang klasik Dibilang itu Barongan yang sudah Kuno Atau mungkin sholah-sholah Seperti yang mau sholah lawasan Atau paham Mesti ada itu Karena Itu adalah bibit Dari segala sholah yang ada di Indonesia Atau mungkin Jawa Timur ini Jadi Langsung saja yuk Daripada kebanyakan bacot Untuk menjawab Pertanyaannya Sampaian KB Misalnya Bocil-bocil komen Sholah-sholah 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 Ini juga Ciri khas Dwi-dwi Aku Ciri khas Dwi-dwi Misalnya Sholah Sholah-sholah Dwi-dwi Sholah-sholah Sholah-sholah Dwi-dwi Sholah Dwi-dwi Sholah Pak Agus Dwi-dwi 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 Jadi KB pembaharang Dwi-dwi Dwi-dwi Dan tidak boleh menyamakan KB Lepada kebanyakan Penonton Jadi KB pembaharang Dwi-dwi Pak Agus Sulaiman Dwi-dwi Dwi-dwi Dwi Jadi Langsung saja Yuk Cek itut Ini dia Sholah-sholahnya Yang pertama ada Sholah Kedirian Mosoraro Sholah Kedirian Kulonkali Alias Kedirian Atau Rogoan Atau mungkin Dibilang Samboyoan Jadi Sholah ini adalah Sholah yang ngetrend di zaman sekarang Sebenarnya Sholah ini bukan sholah yang baru Atau sholah yang dikreasikan oleh para pemuda Sholah ini adalah sholah yang asli Punya aneket diri Punya aneket diri dari zaman dulu seperti itu Mulai dari zaman Mbah Bandil Sampai zaman sekarang itu memang seperti itu Tapi Dikreasikan lah Dengan pemuda Dikreasikan oleh pemuda kembali Dengan adanya Kemungkinan ada gerakan baru Mulumah Dan lain sebagainya Misalnya seperti Pak Nur Cahyo Seperti ini Pak Deni seperti ini Teman-teman Sholah Mas Yayan Wijaya Alias Pugoh Seperti ini Gue kan berkirikasi diw-dw Seperti ini Seperti apa cuplikannya Ya yuk cuplikannya Ya Sentirin Jangan lupa Tepuk Gitu-gitu agi walau Ganti-ganti Kok-kok bisa-bisa balik Gitu-gitu agi walau 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 oke terus yang kedua ada barongan atau sholah barongan tolong agungan tolong agungan atau bisa disebut kediriatan kali selurut selurut nah sholah tolong agung ini sebenarnya sholah kembangan dari sholah kedirian kemungkinan seperti itu itu menurut saya ya mungkin ada pendapatan mungkin saya salah silahkan komentar senterewe kan adalah jaranan yang baru-baru ini ngetrend tuh sebenarnya eh sudah lama deng dari zamannya sapi tri itu sudah ngetrend senterewean terus habis itu sekarang senterewe koyo eh ya masih ngetrend tapi tidak sengetrend zaman dulu saat ada sapi tri putra seperti itu sholah ini sebenarnya sholah yang dibilang susah-susah gampang jadi jarang sekali orang luar daerah tulung agung atau mungkin daerah kediri yang mempraktekannya karena satu sholah itu harus mengandalkan yaitu ngurep nih barongan berarti barongan tuh harus ngurep di saat barongan tulung agung sholah itu gregetin tuh berarti itu gregetin tuh gregetnya dapat harus menjiwai sosok peran nagaraja yang sangat berkuasa seperti itu jadi sosok koyok ini kudurip nih lihat di sholah ini tulung agung mulain nih pia mulain nih kongniksor telusar telusur anak kapura dirabati seperti ini seperti apa cuplikannya ini dia cuplikan sholah tulung agung selamat menikmati 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 ok yang ketiga ada sholah klasik kawaan sholah kawaan kurut ada sholah yang dikenal dengan sebutan sholah lawasan atau barongan kuno Atau barungan keprok kuno Nah barungan keprok kuno ini sebenarnya ini adalah Barungan yang tidak mementingkan adanya Satu Apa itu jenisnya? Dan barungan ini tidak Sebenarnya barungan keprok ini adalah barungan Yang bisa membawa kita ke Apa? Bersilaturahmi 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 Dengan alam bawah sadar kita Atau bisa membawa kita Ke alam bawah sadar kita Jadi selalu ini tidak Apik-apik teman Jadi yang akan diprok-prok-prok Ini bisa Membawa kita ke alam bawah sadar Alias yang menggunakan jambu Atau tadi Atau mungkin gebref, mabuk Apakah yang menggunakan yang menggunakan Uduk-mabuk ciu, uduk-mabuk Biar uduk Maksudnya mabuk, ini mabuk Yang menggunakan yang di daerah Mungkin luar Jawa Atau daerah Kadang mabuk Kadang Dadi Atau kadang kesurupan Maksudnya macam-macam Di daerah Jember Dominan biasanya mengatakan itu Gebres Seperti Bahwa itu gebres Gebres Aku ya kadang Bersilaturahmi Gebres Gaya ini bedanya Karena waheng Apa apa Untuk ciri kasih Jember Untuk ciri kasih Gebres Jadi barungannya lawas Jadi barungannya lawas Kepala 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 Terima kasih telah menonton 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 Bahkan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Dan ketika secara yang membuat pembiasa sia tapi aku mau bocah kenapa aku mau bocah? karena aku ngerti ini aku ngerti ini aku ngerti ini sebenarnya orang seni itu tidak ingin mencari muka tidak ingin mengadu satu yang mengadu oleh tapi di kalangan habis itu kita damai-damai tidak boleh jadi apa jadi oke guys itu macam-macam salah salah baru-baru jadi orangnya berbeda orangnya penghina juga memakai sampai orangnya jangka mau salah baru dengan ketemuan kamu ketemu orangnya kekala mereka terus jangka akan mengadu momentu usahakan memberi masukan kepada orang tersebut aku tahu ditantang orang salah orangnya itu tapi kayak bocah kenapa aku ngomong kayak bocah karena ini kayak sombong-sombong aku ngerti ini aku ngerti ini kayak sebenarnya orang seni itu tidak ingin mencari muka tidak ingin misalnya ngaduh salto ngaduh ini ya ngaduh, tapi di kalangan habis itu kita damai-damai gak boleh jenisnya kita disini merangkul bersama-sama kita bersatu, karena kita satu kesenian karena kita satu NKRI karena kita satu kebudayaan kita satu suku, satu bangsa pokoknya semuanya, karena di jalanan itu satu bangsa itu satu bangsa itu ngomongnya ngantur-ngantur ya jangan ya, daripada ngamur-ngamur ngomong aku, yuk tak tutup aja ya, tak tutup aja daripada ngomongnya ngantur kok pacet aku jadi cukup sama NKRI muka-muka bermanfaat dan tidak ada lagi bocil-bocil yang berkomentar bahwa sholah elek kalau yang mau dan rahayu-rahayu sagung dumadi saya Muhammad Rebegastia ini semuanya oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh rahayu-rahayu-rahayu sagung dumadi salam budaya indonesia review bablas tanpa batas kutuk 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 ngomong